Safari Serbuan Vaksin Masal untuk Anak Usia 6-11 Tahun Perdana digelar di Perguruan Budi Dharma, Kota Tebing Tinggi, Sumut. Safari Serbuan Vaksin Masal untuk Anak Usia 6-11 Tahun Perdana digelar di Perguruan Budi Dharma, Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara, Senin 10 Januari 2022. Sebanyak 500 peserta terdaftar untuk mendapatkan vaksin dosis 1 yang terdiri atas siswa S di Perguruan tersebut dan sekolah sekitar. Dandim 0204 Deli Serdang, Letnan Kolonel Cavaleri Jackie Yudantara, diwakili oleh Kasdim Mayor Infanteri Toto serta didamping Koramil 13 Tebing Tinggi, Kapten Budiono, hadir untuk memantau pelaksanaan vaksinasi tersebut. Sementara itu, Yayasan Istana Harta 5 Penjuru selaku panitia pelaksana diwakili oleh Ketua Pembina A.D. Cendra, serta didampingi Koordinator Perguruan Budi Dharma Edison dan para tokoh masyarakat kota yang dijuluki Kota Lemang itu. Dalam sambutannya, Mayor Infanteri Toto menyatakan, dalam pelaksanaan Safari Serbuan Vaksin COVID-19 untuk Anak Usia 0-6-11 Tahun tersebut, pihaknya bekerja sama dengan Yayasan Istana Harta 5 Penjuru akan digelar selama 4 hari, yaitu Senin dan Selasa 10-11 Januari 2022 di Kota Tebing Tinggi. Selanjutnya, untuk hari Rabu dan Kamis, pelaksanaan vaksinasi dipusatkan Kota Perbaungan dan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang, Bidagai. Pada kesempatan yang sama, Perwakilan Perguruan Budi Dharma Edison mengatakan, pihaknya sangat mendukung program vaksinasi anak. Ia merasa bersyukur karena diberi kesempatan oleh Kodim untuk mengelar vaksinasi masalah tersebut. Ia berharap, dengan adanya vaksinasi, anak-anak peserta didik dapat lebih meningkatkan kekebalan tubuh, sehingga dapat mendukung proses pendidikan tatap muka Piteyang. Promosikan patriotisme dan ke Cionghoan Indonesia.